Eksistensi Morgan Oil rupanya tak terpengaruh mati surinya Smash. Grup vokal yang melambungkan namanya di panggung hiburan tanah air. Buktinya, semenjak resign tahun 2013, pamor lelaki asal Singkawang tetap terjaga. Bakat seni peran jauh lebih mematangkan ke aktorannya. Jika selama ini orang yang mengenalnya sebagai Morgan Smash, perlahan embel-embel Smash silang dan melihatnya utuh sebagai aktor. Usahanya berbuah manis. Debut di lebar pada 2015 langsung mendapatkan penghargaan aktor pendatang baru terpilih dari Piala Maya. Setelahnya, belasan judul film dan sinetron dibintanginya. Kini lelaki berusia 29 tahun telah mensejajarkan diri dengan aktor-aktor beken lainnya. Beberapa waktu lalu, selebritas yang berkesempatan ikut serta bersamanya dalam sebuah perjalanan ke Yogyakarta. Beberapa kegiatan dilakukan di kota Gudel. Bintang tamu di beberapa radio hanyalah pemanis. Karena sejatinya, keluar kota adalah cerita tentang makanan khas, tentang kuliner kota. Morgan mengajak Sila Dara, seorang aktris yang akan bermain bersama dalam sebuah proyek film. Bintang tamu di beberapa radio hanyalah pemanis yang berkesempatan ikut serta bersama dalam sebuah perjalanan ke Yogyakarta. Yang dimasak ala krecek kayaknya, soalnya ada ini, tapi warna hitam, ada tahu, ada egg pot. Mohon maaf. Ini ada Egi, ada Egi. Oh, kanibal dong. Nah, inilah bentukan blongkos, tapi saya nggak tahu rasanya kayak gimana. Terus ini ada nasi. Ini ada ini yang dipesinin sama Egi tadi. Ada nasi, campur ayam suwir. Ayam suwir, sepertinya enak. Terus ini ada sambelnya juga. Pas banget, karena aku suka pedas. Makanya ini ada es sincaw. Nah, ini dingin nih, pas. Oh, iya. Satu paket. Dengan... Ini adalah teh... apa ini tapi ya? Teh koci ya? Teh rempah. Sama ini ada... wah, ini... Eh, ini gula batunya lucuan. Cara banget nih, di ibu kota nih, nggak ada yang begini yang nih. Minum teh dengan kearifan lokal, yaitu gula batu. Kayak berasa-berasa tradisional. Bodong. Di tengah asyik yang makan, Teti Basila meminta Morgan untuk membuatkannya teh rempah ala Yogyakarta. Meminta manja layaknya kepada kekasih. Ini kayak isyarat jika benih-benih cinta memang telah bersemi di hati mereka. Oh, mau dipikinin? Mau. Bicara banget. Harusnya kan run yang soft-aggy. Nggak mau. Tenteran bakal. Oke, teh rempah. Terus pakai ini. Harus ya. Oke, terus di... Aduk-aduk. Nggak berasa, belum larut. Yaudah, kita nyobain ini dulu. Tapi rempahnya kayak berasa gitu tau. Ya. Mungkin tak perlu jawaban. Tatap mata dan tindakan sudah menjadi jawabannya. Hiduannya terbenam dalam mencicipi nikmatnya bronkos dan ayam suir. Dua makanan istimewa dari daerah yang istimewa. Dua makanan istimewa. Ledak-ledak. Wow. Di dalam mulut. Amazing. Wow. Ini ternyata nggak pedes. Coba lagi. Jadi kalau krecek itu kan terhadap pedes. Kalau ini walaupun ada cabai, itu kayak manis gitu loh. Kayak apa sih, gudeg. Terima kasihui.